Kalau terkait dengan penataan pasar sekarang, saya sangat mengapresiasi kepala dinasnya sekarang. Saya melihat itu memang ada perubahan yang signifikan ya, sekalaupun itu baru berapa bulan ya, sekitar dua bulan. Sehingga harapan kita ke depan supaya betul-betul itu pasar itu dikelola secara profesional. Dan itu sudah mulai kelihatan. Kenapa? Karena selama ini pasar kita itu amburadul karena terlalu banyak pasar-pasar bayangan. Pasar bayangan itu sangat mengganggu sekali dan itu sulit kita kontrol. Sehingga selesai agenda kami Dewan ini di Jayapura, khusus untuk disperindak itu, Komisi BK akan duduk bersama untuk RDP. Banyak hal yang kami akan diskusikan supaya pelayanan kepada masyarakat itu bisa kita maksimalkan, terutama dalam soal pengawasan.